Kali ini saya mau review tentang kopling 6 pair yang dibakai harian ini pada dasarnya kopling yang peruntukannya untuk balap saya cek kilometer dulu dulu saya waktu pasang kilometer sekitar Rp21.000 sekarang 35.000 km lebih jadi sudah 14.000 km pemakaian guys cukup untuk mereview jadi saya dulu itu pasangnya pakai merek SCS 6 pair tetapi saya pair bawaan SCS-nya ini nggak saya pasang karena ini terlalu keras mungkin kalau untuk keras ya boleh-boleh saja tapi kalau untuk harian rasanya ya gimana ya jari-jari itu pegel begitu buat narik kopling ini copotannya aslinya nah bagaimana rasanya pemakaian kopling 6 pair ini untuk harian biar lebih enak saya bongkar saja koplingnya untuk sekalian melihat bagaimana kondisinya apakah awet sama seperti standar atau terjadi kerusakan-kerusakan saya bongkar dulu kita cek bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati hai 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 yuh saya mau cek juga kondisi mesin Oh kan bersih bersih glowing bersih enggak ada kuning-kuning ataupun gosong ini karena saya pakainya limobil buat yang enggak berani pakai limobil ya jangan coba coba nanti ikut tersesat wis saya mau bongkar kamas koplinya dulu you Terima kasih telah menonton 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 pos kopling yang standar ini yang standar ada lubangnya untuk jalur sirkulasi oli makanya ketika masang per kopling namper ini rumah kopling namper bila belum ada lubangnya yodipor dikasih lubang bila perlu dibuat lebih banyak lubangnya supaya sirkulasi oli lebih lancar ya jadi jangan sampai salah masangnya kalau enggak ada lubangnya ini lubang ini penting karena tipe koplingnya ini kopling basah terendam oli harus selalu terlumasi oleh oli misyo jadi dicek lagi buat yang sudah tidak masang tapi belum dibor segera dibuatkan lubang kalau enggak dibor yuk percuma oli enggak bisa bersikulasi efeknya jadi selip jadi kesimpulannya sekali lagi buat motor yang sudah di upgrade terutama yang mengalami masalah pada bagian kopling koplingnya selip bisa dicoba menggunakan kopling 6 pair seperti ini merknya bebas terserah kalian kalau untuk merek ya itu selera yang penting utamakan kualitasnya itu bagus dan apabila pernah dipakai di balap pasti buat harian juga oke misyo itu review dari dari saya pokoknya jos enggak nyesel kalau dibanding dengan AC silver clutch gimana uh saya enggak tahu malah menurut saya lebih nampol yang ini oke demikian terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen terima terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh